Terima kasih, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam otocifi penuh semangat, yang sama-sama kita hormati, Marsikal Hadi Cahayanto, Field Commander dari MotoGP, yang sekarang tinggal hitungan tiga hari lagi, kita memulai prosesi sebuah event yang kita harapkan akan membangkitkan ekonomi, dan juga bisa mendorong percepatan kepulihan sektor yang dimulai dari Lombok maupun juga ke seluruh wilayah NTB dan Indonesia. Yang saya hormati juga Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir, atau yang mewakili, Wakil Menteri, Mbak Angela, Bapak Gubernur NTB, Bapak Dr. Haji Zulkif Limansyah, Direktur Utama Aviasi Pariwisata Indonesia, Bapak Doni Oskaria, dan Pak Beri dari TDC, Bapak Ibu tamu undangan perwakilan dari pimpinan KL, serta pimpinan asosiasi, serta tentunya teman-teman dari Kementarik Thohir, Bapak Rekra. Hari ini selasa 12 Maret 2022 adalah racing terakhir atau rapat sinkronisasi pamungkas yang ke-12. Ini adalah dalam rangka kesiapan dan prosesi kerja dari Panitia Nasional pendukung penyelenggaraan MotoGP tahun 2022. Untuk memulai dan mempunyai semangat, saya beri sebaik pantun. Pergi ke bangsal, menyeberang ke Gili Tramina. Menyeberang ke laut untuk mencari ketenangan hati. Saatnya racing final sebelum MotoGP terlaku di sana. Seguhkan niat untuk sukseskan event yang kita nanti. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wasyukurlillah. Apresiasi saya sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam persiapan dan semua secara serius melaksanakan tugasnya dan memastikan kesiapan bidang-bidang sesuai kewenangannya. Khususnya, saya ingin memberikan apresiasi kepada tenaga medis dan stakeholders yang telah menggencarkan vaksinasi, termasuk booster. Ini saya pantau langsung. Juga saya laporkan kepada Bapak Presiden, Bapak Menko, bahwa rekan-rekan semua telah secara disiplin menerapkan suatu akselerasi vaksinasi dan protokol kesehatan yang diterapkan dengan tegas dan disiplin. Dan alhamdulillah, kita juga sekarang sudah memperlakukan kembali visa on arrival bagi 23 negara yang ingin berwisata, terutama melalui pintu Bali. Dan kami juga sudah menguji cobakan kebijakan bebas karantina di Bali, Batam dan Bintan. Dan peniadaan kewajiban tes PCR antigen untuk perjalanan dalam negeri bagi yang telah mendapat vaksinasi lengkap. Kebijakan ini kami harapkan dapat menjadi sinyal kebangkitan ekonomi kita, terutama menghadapi MotoGP ini, agar semakin meramaikan penyelenggara MotoGP Mandalika dan tentunya bisa membentukkan ekonomi kita. Untuk menyingkat waktu, saya persilakan Bapak Maskal TNI Kunawirawan, Dr. H.J. Hadithahyanto SIP, selaku Ketua Lapangan, untuk menyampaikan progres final di lapangan. Waktu tempat kami persilakan, Bapak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat, Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati, kita sedikit menarik nafas lega, karena kesiapan di lapangan sudah hampir 95 persen, tinggal pembenahan-pembenahan di sana-sini yang insya Allah nanti pada waktu tanggal 17 kita laksanakan geladi persis secara keseluruhan, semuanya sudah 100 persen dan siap untuk melaksanakan MotoGP tahun 2022. Kami laporkan, Bapak Menteri, bahwa sesuai dengan arahan Bapak Presiden dalam rapat terbatas tanggal 26 November 2021 terkait dukungan suksesnya MotoGP tahun 2022, ada enam isu, dan enam isu ini sudah bisa kita selesaikan dengan baik di lapangan, diantaranya adalah nomor satu, isu infrastruktur, jalan, listrik, dan trinase. Kementerian Lembaga dan Pemerintah Provinsi NTP melakukan percepatan pelebaran jalan Kutakruak yang saat ini sudah selesai sesuai target, yaitu di segmen dua. Segmen satu, perbaikan jalan baru dan akan digunakan nanti jalan existing. Kami sudah cek semuanya sudah bisa sesuai dengan fungsinya. Kemudian, Kementerian Lembaga memastikan kecukupan ketersediaan listrik. Dan yang ketiga adalah menyelesaikan permasalahan sistem trinase di sirkit Mandalika. Pengalaman kita waktu WSBK memang terjadi banjir, kemarin hujan juga kami cek di lapangan. Kemudian, masih ada sedikit namun sudah bisa diselesaikan di lapangan. Dan insya Allah pada tanggal 18.19.20 apabila terjadi hujan, sama dengan yang kemarin. Insya Allah semuanya bisa terkendali dengan baik. Namun demikian, kami juga menyiapkan teknologi modifikasi cuaca yang akan diterbangkan mulai tanggal 17. Dan termasuk dengan kearifan lokal yang akan kita siapkan. Kemudian, untuk penghijauan, Bapak Menteri dan Bapak-Ibu sekalian, kita sudah melakukan penghijauan dan penataan landscape di kawasan Mandalika. Dibantu oleh Ibu Menteri Kahlilaka. Semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, isu yang ketiga adalah moda transportasi. Kita sudah memastikan ketersediaan dan kesiapan moda transportasi, terus berkoordinasi baik udara, laut, dan darat. Menuju dan dari Mandalika, dan mengkalkulasi kebutuhan jumlah penerbangan. Khusus untuk simulasi di darat, sudah dilaksanakan oleh kepolisian, namun kita sedang menunggu jumlah sesuai yang akan disediakan oleh Kementerian Perhubungan, sebanyak 278 untuk FIDER. Nanti akan kita cek kekuatannya, dan kita akan gerakan semuanya, kita simulasikan apakah permasalahan lalu unitas ini bisa teratasi sesuai dengan apa yang kita TFG-kan. Kemudian untuk akomodasi. Kita sudah memastikan kecukupan ketersediaan akomodasi, termasuk akomodasi di sekitar Mandalika, semuanya sudah sesuai dengan rencana, termasuk juga KM Kelut sudah dipastikan hadir, mereka menjadi bukan hotel terapung, tapi akomodasi terapung. Karena hanya mendirikan tempat tidur dan semuanya bagus, sesuai dengan laporan dari DIRU Pelni, dan kami juga sudah berkoordinasi, disediakan kurang lebih 1.300 untuk masyarakat, dan 500 untuk teknik polri yang bertugas di lapangan apabila memerlukan tempat akomodasi sudah disiapkan. Dan sangat representatif, Bapak Menteri. Isu yang kelima, Bapak Menteri, adalah penyiapan lokasi yang strategis di sekitar area penyelenggaraan MotoGP yang akan digunakan sebagai sarana promosi produk UMKM, destinasi wisata, termasuk event budaya, yang kalender of event-nya berbasis budaya Nusantara, mengingat event ini akan diliput banyak media. Dan itu sudah kita lakukan, terus berkoordinasi dengan Kementerian Kooperasi UKM, dan termasuk untuk produk-produk unggulan, kita berkoordinasi dengan para ekraf yang terus kita lakukan secara tajam. Kemudian yang ke-6, isu yang ke-6 adalah sarana dan perasaan lainnya, kita memastikan pengelolaan sampah tertangkannya dengan baik. Kami cek di lapangan, bagus untuk manajemen sampah, termasuk juga bagaimana durasi waktu membersihkan, sehingga besok pagi kondisi lapangan juga harus bersih kembali. Kemudian memastikan penerapan protokol kesehatan, seperti yang disampaikan Bapak Menteri tadi dalam pembukaan. Kami laporkan Bapak Menteri untuk infrastruktur. Infrastruktur, penataan infrastruktur di kawasan Mandalika yang mengedepankan estetika meliputi penghijuan dan penataan koridor jalan, penataan jalan bypass Bil Mandalika sepanjang 17,3 km. Terbagi dalam 4 zona dengan progres seluruhan saat ini mencapai 92 persen. Sebetulnya 92 persen ini sudah kita lihat bisa 100 persen, karena hanya di jalur lambat saja yang masih terus dikerjakan dan itu tidak bisa selesai pada bulan Maret ini. Itu akan terus dilaksanakan sampai dengan bulan Mei. Tapi semuanya sudah kelihatan rapi. Penataan meliputi penanaman rumput dan pohon bugienvil, tebu buya, ketapang kencana, dan pulih di median jalan penghijuan di Jaru Lambat melalui penimbunan tanah dan penghijuan bukit di sepanjang jalan bypass Bil Mandalika sudah bagus sekali, Bapak Menteri. Namun ada satu yang hari ini harus saya kerjakan adalah saat ini sudah permunculan bilbot, kurang lebih 20, di sebelah kiri jalan menuju ke Mandalika ada 17, di sebelah kanan ada 3, termasuk di Bundaran Sukung. Dan hari ini saya minta seluruh bilbot diturunkan, karena bilbot itu akan mengganggu pemandangan hijaunya jalan bypass dan menghalangi keindahan bagi para wisatawan yang akan datang ke Mandalika. Termasuk kami juga minta kepada Bupati Lombok Tengah untuk tetap mempertahankan lahan pertanian di sepanjang bypass untuk dijadikan lahan pertanian berkelanjutan, sehingga landscape hijau itu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisata yang akan datang ke Mandalika. Berikutnya, Kementerian PUPR menambah lebar jalan ruta kruas panjang 5,3 km dengan menambah jalur existing menjadi empat lajur dan pembuatan saluran renase beton di tepi luar badan jalan. Sudah dilaksanakan, memang hanya segmen 2 yang sudah sempurna, segmen 3 akan dilanjutkan setelah kegiatan MotoGP. Kami laporkan pengerjaan penataan bundaran bil, bundaran sunggung, dan pelasa parkir sunggung, dan bundaran triputri telah selesai 100%. Tadi pagi, saya sebelum berangkat juga sempat berputar, saya yakinkan 100%. Kemudian untuk permasalahan infrastruktur listrik. Bapak Menteri, saya akan sampaikan bahwa kebutuhan listrik sesuai dengan dari Kementerian SDM-PLN, yang pertama, untuk membangun pemasangan terapu 60 MBA di Gardu Induk Kuta sedang dalam proses pengadaan. Tapi ini bisa dicarikan jalan keluar. Kemudian yang kedua, relokasi jaringan PLN dari proyek Jalan Paypass, Mandalika, dan ketiga adalah pembangunan jaringan ke lokasi tenen Hotel Kulmen dan lokasi Surkid Mandalika, itu sebagai berikut, progres pembangunan jaringan luas 1 dan 2, progres pembangunan luas 3 di Sengkol, dan progres darting dan SKTM set, progres pengadaan peralatan pendukung Zero Runtime. Nah, untuk pemasangan terapu 60 MBA di Gardu Induk Kuta sedang dalam proses pengadaan oleh UIP Nusra, tetapi secara teknis, Pak Menteri kami laporkan, terapu Gardu Induk Kuta masih sangat aman, karena beban masih sangat rendah, yaitu 7 MB atau 27,45 persen. Jadi masih bisa ter-cover. Kemudian kita lakukan relokasi jaringan PLN dari proyek Jalan Paypass Bill, Mandalika, 100 persen per Agustus 2021, sudah peres. Sedangkan untuk poin 3, sudah ter-realisasi 100 persen per Oktober 2021, yaitu pembangunan jaringan ke lokasi tenen dan lain sebagainya. Memang saya sampaikan, Pak, supply listrik utama selama event itu berasal dari sistem kelistrikan lombok. UPS dan genset disiapkan sebagai cadangan pasokan apabila terjadi gangguan. Dan PLN mendatangkan UPS dari luar Pulau Sumbawa, yaitu dari Papua, Nusa Tenggara Timur, Surabaya, dan Jakarta. Dan disiapkan 18 unit genset berkapasitas total 6.700 kwa, ada 17 unit UPS kapasitas total 2.070 kwa, dan 6 unit gaduh bergerak kapasitas total 4.330 kwa di lokasi. Kemudian penataan kawasan, Bapak Menteri, kami laporkan bahwa telah dilaksanakan penghijauan bukit di sekitar sirgit yang terdiri dari 5 bukit utama seluas 51 hektare. Ini kita tanami bawah buken pil, tebu buya, kata pengencana, kacang-kacangan, tanaman jagung. Kemarin kita laksanakan penanaman dengan batalon 742 di sini. Sampai hari ini juga terus menanam jagung dan sudah mulai tumbuh, termasuk rumput. Termasuk penanaman manggroof pada KAIK Mandalika di Desember Tak, kecamatan Pujud, seluas 6 hektare, dengan 60.000 batang manggroof. Sedangkan permasalahan anjing liar. Sampai saat ini terus dilaksanakan biat evakuasi anjing liar di sekitar sirgit Mandalika oleh BKSDA, NTP, pada tahap 1 telah mengamankan 35 ekor anjing liar. Evakuasi tahap 2 tidak ada di laksanakan karena dok shelter. Jadi kemarin sudah kita tangkap banyak, namun lepas lagi, karena mereka lewat lubang-lubang yang ada di dok shelter sana. Dan saat ini tengah berlangsung evakuasi tahap 3 pada tanggal 10 sampai 20 Maret 2022, dan kemarin kami cek seluruh pagar di sirgit, memang ada yang lubang, sehingga masih ada anjing yang bisa masuk, tapi kemarin sore sudah kami tutup lagi. Harapan kita pada waktu pelaksana MotoGP sudah tidak ada anjing liar yang masuk, yang nantinya akan mengganggu kegiatan balapan. Kemudian evakuasi per 11 Maret 2022, kita telah melintasan sirgit Pak, Pak Menteri. Jadi di pedok dan area parkiran sirgit. Setelah itu, saat ini juga kita akan menugaskan sampai dengan nanti tanggal 20 sebagai marshal anjing di sana. Jadi kita beri pas masuk dan menjaga di sana, membawa senjata yang menggunakan purbius apabila ada anjing yang masuk ke sirgit. Bapak Menteri dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sedangkan untuk kesiapan moda transportasi, kita ada di peta. Itu ada wilayah parkir barat, kemudian wilayah parkir timur, dan wilayah di parkir utama, di tengah, dekat sirgit. Ini sudah kita terus rapatkan berkali-kali. Saya tidak mau miss. Harus benar-benar tidak terjadi kesalahan sedikitpun. Besok akan kami juga lakukan simulasi dan akan saya gunakan bulsi dengan menggerakkan 500 anggota TNI Polri. Saya akan beruduk di parkir timur untuk melihat kemampuan mereka untuk menukar tiket menjadi gelang, kemudian dia mengantar menuju ke sirgit, duduk di grandstand, dan yang ada bermasalah, katanya harusnya di timur, harusnya di barat, tapi masuk ke timur. Bagaimana proses pengantarannya? Dan kemarin saya timing setiap orang kurang lebih 57 detik. Nanti apakah tetap menjadi 57 detik? Karena kalau 57 detik, 60 ribu itu butuh waktu 3 jam. 3 jam itu 24 ribu di parkir timur, 13 ribu di parkir barat, dan 21 ribu di parkir utama. Supaya tidak terjadi keterlambatan, terus kami simulasikan, sampai besok terus kita simulasikan. Alurnya adalah begini, Bapak Menteri. Dari kawasan bandara yang tidak lemah termasuk area bandara intorsional Zainuddin Abdul Majid, penonton akan dilayani oleh satel bus sebanyak 278. Memasuki kawasan mandalika, menggunakan dua jalur. Apabila bertemu dengan bundaran bandara, maka yang akan ke parkir timur belok kiri. Yang akan ke parkir barat belok kanan. Pemisahannya di situ sudah ditandai dengan warna stiker. Jadi petugas di lapangan mudah untuk membagi mereka. Dan jalur sengkol untuk kendaraannya akan mengakses parkir barat, sementara yang parkir timur akan melalui bypass. Untuk alur menu sirkuit di dalam kawasan mandalika tersendiri, jadi setelah parkir timur maupun parkir barat, mereka akan diantar sampai ke gate 1, 2, dan 3, itu menggunakan satel lagi. Bapak Menteri disiapkan 261 satel dari Kemenhub dan ITDC yang tersebar di 7 titik. Jadi setiap titik ada 7, mereka akan terus masuk. Pertanyaannya bagaimana dengan yang penonton yang harus masuk ke VIP premium atau masuk ke VIP deluxe, mereka akan diberikan kode tersendiri. Jadi nanti yang belum memiliki stiker, karena tamu itu adalah menggunakan kendaraan sendiri, akan dibelokkan di embarkasi di Bandara Internasional Lombok. Setelah itu baru dikasih stiker, hanya dua stiker. Yang pertama adalah untuk VIP premier, yang kedua adalah untuk VIP deluxe. Karena tempatnya berbeda, sehingga dia bisa masuk, dan di sana sudah disiapkan petugas untuk merubah tiket menjadi gelang dan akan diantar duduk di VIP deluxe atau di VIP premier. Itu sudah kita simulasikan semua dan kemungkinan-kemungkinan terkecil, terjelek, juga sudah kita simulasikan, termasuk Pak Menteri adalah ketika bubar nanti, tanggal 20, mereka beredut. Itu sudah disimulasikan dengan adanya set event dan kita juga akan siapkan kendaraan-kendaraan cadangan milik TNI, Polri, dan pemerintah daerah sini. Sehingga mereka tidak berhubung untuk pulang. Ini terus kita simulasikan supaya keinginan Bapak Presiden tidak terjadi crowd, kemudian juga semuanya bisa tertib, masyarakat yang nonton juga bisa menikmati kenyamanan tanpa ada gangguan. Berikutnya yang saya sampaikan, Pak Menteri adalah promosi produk lokal dan pemberdayaan masyarakat. Kemarin sore sudah saya rapatkan kepada institusi terkait dari BI, kemudian dari Kementerian Kooperasi UKM, kemudian dari Kooperasi Provinsi, kemudian Kooperasi Kabupaten, termasuk juga dari pihak IO, sudah kami selesaikan dan tidak ada masalah. Semuanya berjalan, termasuk permasalahan-permasalahan kekurangan boot. Sudah kita siapkan semua, tidak ada masalah, khususnya yang di dalam sirkit. Dan termasuk keinginan dari pemerintah daerah untuk menambah setiap 10 boot ada satu pengawas. Kami wadai. Kebetulan ada kurang lebih 15 pengawas kami wadai, akan kami beli stiker, pasrin, untuk mengawasi boot food mereka. Insya Allah, dengan simulasi-simulasi yang kita laksanakan, tidak terjadi permasalahan, dan kami laporkan, total UMKM yang melakukan pameran dalam sirkit berjumlah 394 UMKM terbagi. Ada zona 1, zona 2, zona 3, sampai dengan zona 9. Memang yang paling depan ini yang zona-zona yang premium, komersial boot, ada gold, ada silver, gold order, semuanya ada tertera di dalam slide. Sudah kami simulasikan, dan saya sudah cek di lapangan terkait dengan infrastruktur, pengerasan, termasuk juga rodernya bagaimana, di dalam roder itu ada stun-sun juga sudah tersusun dengan rapi, sudah beda dengan pada waktu WSBK. Kemudian pengelolaan sampah, Pak Menteri, kami laporkan. Pengelolaan sampah ini sudah saya cek di lapangan, termasuk petugasnya, bagaimana mekanisme untuk penyelesaian sampahnya, pembagian jenis sampah, sudah kami cek. Dari proses pengelolaannya adalah mulai dari pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengelolaan, pengangkutan, sampai pemeriksaan-pemeriksaan akhir. Dan jenisnya ada non-organik, organik, dan B3. Termasuk juga di dalamnya adalah sampah medis. Kami sudah koordinasi langsung dengan pengelolaan di lapangan, dan saya akan kontrol, saya sampaikan kepada mereka, apabila ada yang memang kurang bersih, saya akan kontak, dan mereka sampaikan, tidak sampai lima menit mereka akan datang, apabila ada kontak. Termasuk juga saya minta hari khusus, hari Sabtu malam, operasional sampai kosong-kosong-kosong-kosong. Hari Jumat memang 23.00. Khusus hari Sabtu, saya minta untuk pengoperasian manajemen sampah ini sampai kosong-kosong-kosong-kosong, karena apa? Di situ ada event, side event, yang selesai kurang lebih jam 9, jam 10. Mereka akan pulang bisa-bisa sampai jam 11.30-12, sehingga ketika masyarakat atau penonton sudah pulang, kita baru bersihkan, besok pada hari hanya, hari Minggu, sudah benar-benar sudah bersih. Tidak ada sampah lagi, sehingga kita mengurangi berita yang kurang bagus. Nanti ada sudut-sudut kurang bagus, di foto, kemudian berita hoax, itu kami kurangi. Kita ilmi nir, supaya tidak terjadi hal seperti itu. Kemudian kami tambahkan, Bapak, pada saat nanti pelaksanaan, kemudian-mudian ada yang hadir dari Kementerian Om Info, tanggal 18-19-20, di situ akan terjadi penggunaan beban dari sinyal selular. Kenapa? Yang pertama adalah harus mengoperasikan, melayani hampir 60 ribu orang dengan menggunakan sinyal. Dan juga ada transaksi keuangan krisis, sehingga apabila terjadi down, tiket tidak bisa terlayani dengan baik, transaksi tidak bisa terlayani dengan baik, maka efek dominonya terhadap pelaksanaan MotoGP terganggu semuanya. Oleh sebab itu, kami mohon benar-benar menjadi perhatian, sinyal selular benar-benar harus dijaga. Kalau perlu di-offerkan saja, daripada nanti mencemarkan bahwa permasalahan, tiket tidak selesai, keos di sana-sini, terjadi keributan. Jadi mohon, ini menjadi perhatian. Berikutnya, Bapak Menteri, kami laporkan bahwa pada tanggal 20, jam 16.00, kita akan melaksanakan grid ceremony. Jadi konsepnya adalah, kita akan melaksanakan penerbangan jam 16.00, Jupiter Aerobatic Team, TNI Angkatan Udara, nanti hari Kamis, itu kita boleh dibersih, dan akan kita rekam. Kemudian yang kedua adalah, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami datangkan korp musik, Malkas Besar, Angkatan Darat, dari KOSIK, dan ada korp wanita Angkatan Darat kuat untuk mengiringi dan memimpin sesi lagu Kebangsaan Indonesia Raya dengan menggunakan pakaian ada. Serta digambar, karena kami akan mengadop apa yang dilaksanakan di Qatar. Kita akan bikin lebih baik dari Qatar, lebih rapi dari Qatar, dan itu dilaksanakan ketika jam 16.00, Bapak Presiden juga hadir, dan akan disaksikan di seluruh dunia, 400 juta pasang mata di 208 televisi. Dan ini menjadi momentum terbaik untuk menunjukkan ke dunia bahwa Indonesia indah, Indonesia hebat. Demikian, Bapak Menteri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Komprehensif sekali dan menyeluruh apa yang sudah disampaikan oleh Pak Hadi tadi. Saya ada beberapa catatan untuk semua peserta rapat. Pertama, Sarhunta 300 lebih sudah kita verifikasi. Dan kemarin sudah kami serahkan verifikasi CHSE kepada para pemilik Sarhunta. Dan terima kasih, Bapak Bupati juga hadir untuk ikut meresmikan. Dan dari Sarhunta tersebut, yang di Gili, yang sedang kita pasarkan secara Spartan. Saya sendiri akan tinggal di Gili, jadi mudah-mudahan akan banyak juga limpahan dari para penonton ke Gili. Yang kedua, mengenai billboard. Mohon ditaati dan dipatuhi apa yang disampaikan Pak Hadi tadi, walaupun saya mendapat beberapa laporan bahwa ini sudah berkontrak dengan pihak lain. Tapi demi yang tadi disampaikan Pak Hadi, keindahan, beautifikasi daripada jalur, ini mohon ditertibkan dan nanti bentuk kompensasi dari segi berkontrak dan lain sebagainya kita atur bersama. Dan prinsipnya win-win. Tapi kepentingan tadi yang disampaikan Pak Hadi, agar kita tidak ada polusi pemandangan dengan terlalu banyaknya billboard yang tidak beraturan. Jadi ini mohon dipatuhi segera, mohon dukungan dari Pak Bupati, Pak Gubernur, dan semua pihak setempat. Ketiga, tadi yang simulasi transport, ini sangat penting karena kita ingat waktu kita penyelenggaraan beberapa tahun lalu, hampir saja kita mengalami gridlock, karena semua macet masuk ke sentul sehingga akhirnya waktu itu hampir presiden sendiri harus menembusnya melalui motor. Ini mudah-mudahan bisa disimulasi nanti. Promosi produk lokal karena kita harus mendorong ini dinikmati oleh ekonomi masyarakat setempat dan pembukaan usaha dan lapangan kerja serta kebangkitan ekonomi. laki-laki sampah dan sinyal. Ini sampah juga harus betul-betul diantisipasi dengan baik dan sinyal. Betul sekali apa yang disampaikan Pak Hadi, pengalaman saya menonton F1, MotoGP sebelumnya, ini beban akan sangat berat karena semuanya upload. Uploadnya bukan foto saja tapi video dan transaksi. Nah ini mohon diantisipasi dengan baik oleh teman-teman yang menyiapkan tentang jaringan. Demikian, terima kasih Pak Hadi. Selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak Menteri Erick Thohir atau yang mewakili untuk memberikan update. Silakan Pak Erick. Terima kasih Pak Menteri. Saya yang mewakili. Tidak banyak yang bisa kita update karena memang kemarin kita sudah rapat dengan Pak Hadi di hari Jumat. Tahap-tahap terakhir sekarang yang kita hadapi. Besok kita akan melakukan simulasi. Saya juga ada di Mandalika. Dan yang satu lagi yang perlu kita update adalah mengenai percepatan penukaran tiket. kita akan membuka konter mulai 16-17. Kita harapkan ini mengurangi daripada antrian nanti penukaran tiket di hari tanggal 18. Karena itu kita memajukan tanggal 16-17. Kita sudah himbau kepada para penonton yang sudah memegang membeli tiket. Sudah dapat menukarkan tiket dengan demikian. Kita harapkan seapa yang dikhawatirkan di rapat hari Jumat yang lalu. Terutama sekali mengenai penukaran trafik, penukaran tiket ini dapat kita antisipasi. Yang lainnya adalah hari ini mungkin mudah-mudahan kita akan ada homologasi mengenai asfal kita dari tim FIM dan kita harapkan tentunya ini bisa lolos dan dengan demikian kita sudah siap menghadapi event tanggal 18 sampai tanggal 20. Demikian Pak Menteri. Terima kasih Pak Doni, Pak Komut. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Gubernur NTB Al-Mukarong untuk memberikan update terutama mengenai warga Lombok yang akan diajak untuk menonton MotoGP 2022. Silakan Bapak Gubernur atau yang mewakili. Pak Zul ini saya lihat di layarnya Pak Yusron kayaknya. Silakan Pak Yusron. Terima kasih Pak Menteri. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Menteri, Pak Marskal Hadi, Bapak Ibu sekalian izinkan kami menyampaikan beberapa hal saja terkait dengan kesiapan penginapan kita khususnya. Secara umum Pak Menteri bahwa masyarakat cukup antusias untuk menyambut perhelatan MotoGP dan begitu juga halnya dengan para pelaku usaha wisata kita yang semakin hari semakin berbenah bersiapkan diri di tempat-tempat penginapan maupun destinasi yang tersedia. Kami mencoba mengupdate kondisi penginapan per tanggal 14 kemarin bahwa slide per slide digerakkan saja. Untuk pantuan kita bahwa dari tanggal 7 sampai 14 Maret kemarin terjadi pergerakan pengisian kamar sekitar 400-an lebih sehingga dari jumlah kamar yang masih tersedia pada tanggal 7 Maret lalu sebanyak 6.600-an kamar bergerak pada per 14 kemarin sekitar 6.200. Artinya memang masih 6.000 lebih ada di kamar-kamar yang tersedia yang tentu saja didominasi oleh homestay kemudian 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 beberapa hotel berbintang yang masih banyak tersedia di Gili. Khusus Gili memang masih sangat lambat sekali pergerakannya Pak Menteri meskipun juga kita terus melakukan upaya apa namanya promosi kemudian publikasi berkenaan dengan kemudahan transportasi dan sebagainya. Jadi kondisi yang kami petakan di 12 klaster penginapan ini Mataram itu terjadi perubahan memang dari 476 hingga menjadi 410 sedikit sekali perubahan-perubahannya kemudian di Sekotong masih tersedia sekitar 134 penginapan dan juga di Jirolalu masih ada penginapan baik bintang Melati maupun Bungaluk. Slide berikutnya slide berikutnya sesuai digerakkan nah kemudian di klaster yang lain seperti Gili ini tergambar ada slide yang tadi slide-nya bergerak berikutnya slide berikutnya mohon digerakkan ya untuk Gili ini Gili tergambar bahwa masih ada banyak sekali penginapan yang belum terisi kemudian juga di tempat lainnya dan pemenang Gangga juga demikian ada sekitar 104 penginapan Lingsar Lingsar Sunanadi dan juga Mandalika dan apa namanya di Senaru juga kami mantau masih kondisinya sangat memungkinkan untuk dan kami juga sudah mempublikasikan Pak Menteri Bapak Ibu sekalian bahwa ketika masyarakat satu penonton ini menginap di titik-titik yang sudah kita sebutkan tadi 12 kluster ini juga kita informasikan jarak tempuhnya yang terjauh itu tentu saja di sekitar Senaru dan juga Sembalun kurang lebih 2,5 jam apabila menuju ke Mandalika sementara di Gili catatan kita sekitar 1,5 jam tentu saja penambahnya dengan kesiapan daripada operator speedboot kita untuk melayani para penumpang selama 24 jam kami sudah berkoordinasi juga dengan para pelaku speedboot dan juga pemerintah KLU bahwa mereka rilih untuk mengoperasikan speedbootnya walaupun malam hari baik selanjutnya hal-hal yang lain juga kami lakukan Pak Menteri untuk mempercepat apa namanya keterisian daripada hotel ini adalah melakukan berbagai upaya promosi baik tentu saja dengan dukungan dari teman-teman media lokal kemudian juga media nasional di samping kami juga mempublikasikan melalui sosial media yang ada di dinas maupun juga dilakukan oleh parbiak yang lain kemudian kami juga membuat menyiapkan barcode yang di dalamnya berisi tentu saja berkenaan dengan kepariwisataan NTB sekaligus juga keterisian daripada hotel-hotel kita jadi publikasi promosi yang kita lakukan mudah-mudahan ini bisa terus menambah keterisian daripada hotel-hotel kita demikian halnya juga melalui jaringan sosial media di dinas baik selanjutnya slide berikutnya nah kami juga menyebarkan informasi terkait dengan apabila masyarakat ingin memanfaatkan fasilitas homestay maupun camping ground yang ada kami juga publikasi kontak person yang bisa dihubungi langsung jadi mudah-mudahan ini sangat membantu bagi masyarakat yang ingin hadir mendapatkan penyelunapan yang masih tersedia di Lombok slide berikutnya nah di luar daripada itu Pak Menteri barangkali dapat kami sampaikan beberapa side event yang juga kemarin kami sudah lakukan nah untuk publikasi ini beberapa sarana publikasi juga kami kami siapkan baik itu baliho kemudian juga banner foto-boot juga kami tempatkan di salah satu epicentrum kita di Mataram kemudian juga umbul-umbul yang kami tempatkan di sport-sport yang akan kita isi dengan kegiatan side event kita kemudian beberapa side event yang selanjutnya yang sudah kita laksanakan kemarin pada saat tanggal 14 jam 9 malam kami bersama Bapak Asisten juga hadir di Bizam untuk menyambut kedatangan kali pertama para pembalap dan kru kita yang terdiri dari pembalap Moto 3 2 yang kami lihat hadir di situ dan kita sambut dengan apa namanya gendang beli dan juga penyematan sapu atau kalung tenun sebagai bentuk apresiasi untuk apa namanya kepada kru dan pembalap yang datang sekaligus promosi pariwisata kita kemudian di Bizam juga pantauan kami planogram sudah beroperasi dengan baik dan mulai sejak kemarin kami juga menambah apa namanya bang sebelah timurnya berupa pembangunan Galeri Ekrab Pak Menteri yang insya Allah akan diisi oleh produk-produk ekonomi kreatif kita di Lombok berikutnya slide berikutnya untuk kegiatan di sirkuit juga izin Pak Marskal Hadi bahwa kami juga sudah komunikasi dengan ITDC dan Deandra pada tanggal 19 dan 20 insya Allah kita juga akan mengatakan side event ada pentas musik untuk band-band lokal dan juga ada tarian kolosal yang seolah di tanggal 20-nya mudah-mudahan ini akan menambah semara perhelatan ini dan kami diberikan lokasi di panggung selatan Pak Adi selanjutnya untuk di Beach Park juga kami memampatkan panggung yang tersedia di sana di samping ada putrak kemudian juga ada festival jadanan Bango kami juga akan menampilkan sebanyak 8 band lokal dan juga kita bersama-sama dengan Kemenpar Grab untuk menghadirkan musik etnik dan juga tontonan cinema film di area tersebut kemudian yang di tempat lain kami kira kesiapan-kesiapan loading barang sudah dilakukan sejak kemarin yang di sirkuit panggung sudah kita setting kemudian juga di Beach Park pada hari ini juga akan dipastikan kesiapan daripada peralatan ini dan di tempat lain juga kami akan mengisi di Pasar Seni Senggigi Insya Allah pada tanggal 19-20 kemudian juga di apa namanya di Islamic Center yang nanti akan diisi oleh para pelajar kita untuk pentas seni dan budaya nah kiranya demikian Pak Menteri yang bisa kami laporkan dalam kesempatan ini mudah-mudahan ada mampatnya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Yusron mewakili gunung MTB yang sudah mengupdate mengenai mobilisasi warga Lombok dan juga tingkat keterisian akomodasi selanjutnya ini kita ada 15 menit tersisa mohon izin untuk singkat-singkat saja dari ITDC dan persiapan dari setelah ITDC Kemenhub dan Kemenkop UKM silahkan ITDC baik terima kasih Bapak Menteri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati Bapak Menteri Bapak Ibu Deputi Ibu Wamen Ibu Desi Pak Hadi Komandan Lapangan Bapak Ibu semua yang hadir izin kami menyampaikan permohonan maaf Pak Beri Pak Menteri karena beliau lagi di Labuan Bajo hari ini bersama Ibu Menlu untuk membahas mengenai persiapan G20 dan Asia Leadership Meeting di sana kami ingin menyampaikan mungkin lima slide kalau diperkenankan Pak Menteri secara cepat terkait dengan kesiapan dari sisi balapnya sebentar oke baik Pak Menteri izinkan kami menyampaikan Bapak Ibu semua ada lima topik yang ingin kami sampaikan secara singkat terkait dengan jadwal kegiatan lalu alur kedatangan ofisial dan logistik karena memang sudah pada berdatangan baik orang maupun barang lalu juga kesiapan dari fasilitas terkait balap kesiapan dari fasilitas untuk penonton dan juga kesiapan dari event yang pertama terkait dengan jadwal ini adalah jadwal terupdate yang kami terima dari Dorna terkait dengan kegiatan tiga hari besok mulai hari Jumat, Sabtu, dan Minggu tetapi memang aktivitas di sirkuit akan dimulai satu hari lebih awal di hari Kamis dimana akan ada pengecekan track familiarization oleh FIM dan juga pembalap itu di hari Kamis mulai pagi sampai dengan sore dan ada beberapa aktivitas press conference oleh pembalap di di sirkuit hari Jumat akan diadakan free practice dan hari Sabtu basically adalah hari dimana akan diadakan kualifikasi tetapi juga akan ada race untuk IATC jadi jam 16.25 ini ada race IATC dan ada podium juga di hari sorry, di hari Sabtu akan ada race IATC yang pertama ini akan ada podium lalu tiga podium lainnya untuk MotoGP Moto2 Moto3 dan IATC race 2 sorry, ada empat podium akan dilakukan di hari Minggu hari Sabtu race akan dimulai lebih awal jam 8.15 sehingga kami juga sudah menginfokan kepada tim kami yang terutama yang menghandle crowd dan juga untuk shuttle untuk operasional shuttle ini dimulai lebih pagi karena 8.15 ini sudah dimulai untuk qualifying untuk Idemitsu Asia Talent Cup sehingga operasional dari shuttle kami di kawasan akan dimulai sekitar jam 5.30 pagi atau jam 6 paling lama untuk memastikan seluruh penonton yang sudah membeli tiket ini bisa sampai on schedule untuk menyaksikan pertunjukan dari awal di pukul 8.15 sementara di hari Jumat di jam 9 dan hari Minggu di jam 9 pagi selanjutnya selanjutnya terkait dengan balapnya sendiri MotoGP confirm 24 pembalap akan hadir dari 12 pabrikan dan seri ini akan menjadi seri yang mempertandingkan 4 seri balap yaitu Idemitsu Asia Talent Cup Moto2 Moto3 dan MotoGP akan ada total 18 piala yang diberikan pada hari Sabtu dan Minggu bagaimana saya sampaikan tadi dan juga tadi Pak Hadi sudah menyampaikan ini akan ditonton tidak kurang dari 400 juta pasang mata di seluruh dunia dan disiarkan langsung tidak kurang dari 204 stasiun TV di 192 negara kami juga sampaikan bahwa e-board untuk Wonderful Indonesia sudah terpasang dan kemarin sudah kami laporkan ke Ibu Desi Pak Menteri terkait dengan kedatangan ofisial sejauh ini tidak ada masalah dengan pengawalan dari tim Pak Hadi yang ada di Jakarta dan juga dari imigrasi prinsipnya mereka datang sudah mulai tanggal 7 Maret kemarin melalui pintu Jakarta dan Bali lalu yang sampai di Jakarta mereka ada yang langsung charter ke Lombok charter ketiga sudah datang tadi malam dan hari ini akan datang beberapa charter lagi sampai dengan besok lalu yang kedua ada juga yang menggunakan komersial di Lombok begitu tiba di Jakarta lalu ada yang begitu tiba di Jakarta mereka ke Bali sesuai rencana kita Pak Menteri untuk menghabiskan waktu sebentar untuk berlibur di Bali dan juga ada yang stay di Jakarta untuk aktivitas promotion sementara yang datang ke Bali juga ada dan mereka spend holiday sudah sejak beberapa hari lalu dan nanti akan ke Lombok pada saat mereka sudah harus memulai untuk persiapan di Mandalika ada tidak kurang dari 6 penerbangan charter Garuda dari Jakarta ke Lombok yang akan di deploy dan juga dari beberapa maskapai lain dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada khususnya kepada Direkturat Jenderal Imigrasi yang sudah membantu kami untuk menerbitkan visa-visa total per minggu kemarin ada 1.500 orang yang sudah diterbitkan visanya dan terus bertambah sampai dengan hari ini dan besok alur kedatangan logistik sudah selesai Pak Menteri total ada 404 ton logistik yang sudah sampai dengan 5 penerbangan white body ini foto-foto yang kami tampilkan di sebelah kanan termasuk juga safety car sudah tiba 2 kendaraan dan juga semua motor-motor saat ini sudah terparkir rapih di garasi masing-masing dan sudah mulai unboxing dan untuk persiapan di hari Jumat sampai dengan Minggu ini adalah secara singkat kami laporkan bahwa pengaspalan sudah selesai waktu itu dimulai di tanggal 5 Maret total 5 segmen yang sudah selesai dan saat ini sedang tahap pembersihan kami juga melakukan beautifikasi di kerb-kerb sebelah kiri dan kanan lintasan dan semua terlihat rapi dan bagus sekarang seperti layaknya sebuah sirkuit yang baru karena pengecatan-pengecatannya diulang dan ditacap kembali untuk memastikan nanti tampilan pada saat hari Jumat sampai dengan Minggu bisa bagus nah persiapan dari sisi fasilitas penonton ada 6 fasilitas yang nanti akan digunakan untuk penonton yang pertama tentunya adalah VIP Premier atau Royal Box ini adalah foto per minggu lalu Royal Box yang disiapkan untuk Presiden yang sudah didekorasi oleh tim dari Kemenparekraf lalu yang kedua kesiapan untuk VIP Premier sudah 100% yang kedua adalah VIP Deluxe ini sudah 90% dan hari ini kami akan serah terima bangunan ini dari kontraktor dan mulai besok perlengkapan semua akan masuk untuk F&B Service di VIP Deluxe lalu yang ketiga Grandstand sudah 90% per hari ini harusnya semua kursi sudah terpasang dan sedang general cleaning sehingga besok sudah ready untuk digunakan lalu yang keempat adalah general admission ini juga sudah kami siapkan tempat-tempat di beberapa spot bukit tanpa tempat duduk yang nanti bisa digunakan untuk menonton perhelatan di hari Jumat sampai dengan Minggu yang kelima adalah kesiapan VIP Bukit 360 ini sudah 70% minggu lalu Bapak Menteri BUMN juga berkesempatan untuk meninjau dan ini akan digunakan oleh beberapa korporat untuk mengundang tamu-tamu VIP mereka dan terakhir yang keenam adalah VIP Observation Deck yang memang sudah selesai sejak USBK lalu dan nanti akan digunakan oleh tamu-tamu VIP juga saya pikir ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adi bagaimana kita merencanakan mekanisme manajemen rekayasa selalu lintas yang baik karena diperkirakan lebih dari 60 ribu orang akan memenuhi kawasan Mandalika dan venue di hari Minggu pada tanggal 20 Maret 2022 adapun progres penjualan tiket kita total sampai dengan hari ini jika kita hitung 63 ribu kira-kira di hari ketiga ini sudah mencapai bahkan mungkin sudah lebih dari 100 ribu total di tiga hari pertunjukan Jumat, Sabtu, dan Minggu Pak Penderi terkait dengan event saat ini secara paralel kami juga sedang mengumpulkan para tenan-tenan dan UMKM yang nanti akan berjualan dan akan memasarkan produknya di dalam perhelatan tiga hari nanti sampai saat ini tidak kurang dari 240 UMKM yang nanti akan berjualan dan juga tidak kurang dari 150 komersial booth dari sponsor dan juga beberapa retail-retail baik itu F&B maupun kria yang akan berjualan nanti di tiga hari pada tanggal 18 sampai 20 terakhir terkait site event tadi Pak Hadi sudah menjelaskan ini adalah mapping kami terhadap site event nanti akan ada di hari Jumat sampai dengan Minggu ada tiga konser yang diadakan Mandalika Weekender ini akan diadakan tanggal 20 Maret di hari Minggu lalu Mandalika Music Vibes ini 19 sampai 20 di tengah sirkuit ini akan menjadi tambahan hiburan dan juga untuk memecah tekanan kita terhadap bubarnya para penonton nanti setelah pertunjukan ini akan diadakan tiga hari 19 sampai 20 dan juga Mandalika Tropical Fest di tanggal 19 sampai 20 di lokasi timur lalu terima kasih kepada Kemen Paragraf yang sudah menyelenggarakan juga festival jajanan bango dan juga ada food truck festival di Kota Beach Park lalu juga ada Bobo Box Camping Ground 70 tenda yang nanti akan menambah meriahnya suasana di sisi barat dan juga ada pameran UMKM dari tim Solindo yang akan bertempat di area timur demikian laporan dari kami Pak Menteri intinya sekarang infrastruktur more or less sudah ready dan juga saya pikir saat ini kami fokus kepada penyelenggaran event itu sendiri dan mudah-mudahan cuaca mendukung dan lancar sampai dengan selesainya acara nanti terima kasih Bapak Menteri kami kembalikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Ari dan teman-teman ITDC selanjutnya karena waktu terbatas singkat-singkat tanpa presentasi dari Kemenwub dan berkaitan dengan update data penjualan tiket juga untuk persiapan Kemenkop UMKM tentang pameran silakan dari Kemenwub Pak Menteri Nyon Tewu Kristi Pak dari Ubaran Tewu Kristi siap silakan Pak Menteri untuk tiket terbukti untuk yang menjelang masih 35% terbuking dari 28.805 kapasitas terpasang artinya kapasitas yang telah kami berikan izin itu terbuking 28.807 berarti 35% dari kapasitas terpasang untuk kapasitas persen tiket terbuking kepulangan atau setelah tanggal 20 sampai tanggal 25 adalah 30% dari kapasitas 60.715 baru terbuking 18.200 atau 30% dari kapasitas terpasang atau izin yang telah kami keluarkan demikian Pak Menteri terima kasih Assalamualaikum Baru-Beruatuh Terima kasih Bu Christy jadi ini membuktikan kepada rekan-rekan semua bahwa tiket masih tersedia jadi mohon di informasikan kepada halayah ramai lanjut dari Kemenkop UKM silahkan ada dari Kemenkop UKM kalau tidak kita lanjut Pak Menteri dari Kementerian Perhubungan Pak Mata Pak Sestit siap Pak Mata lanjut waduh tidak kelihatan mohon maaf Pak Mata lanjut jadi kami akan melaporkan singkat saja untuk shuttle bus itu sudah kami ramcek dan mungkin sore hari ini tiba Pak untuk shuttle bus yang untuk 81 1 unit bus dan 4 unit bus VIP karena yang 188 kan dari ITDC kemudian untuk bus antarmoda yang 278 bus itu sebagian sore ini sebagian sore ini kemudian nanti pada tanggal 16 dan 17 itu berangsur-angsur hadir di Mandalika kemudian untuk halte bus sudah siap Pak gambarnya Pak nah ini Pak halte bus sudah siap kemudian untuk bantuan teknis itu di beberapa titik sudah selesai dan sudah siap dipakai dipakai perlengkapan jalannya Pak kemudian untuk manajemen rekayasa ini memang kita bekerja sama dengan kepolisian dan kami laporkan Pak Menteri Pak Dirjen kami pagi ini sudah ke Mandalika untuk berkoordinasi dengan Pemda dan kepolisian Pak Dirjen kami sudah ada di lokasi Pak demikian Pak terima kasih Pak untuk simulasi besok bus-busnya sudah tiba terima kasih selanjutnya kominfo Bu Husep Tri silahkan silahkan kominfo baik Bapak terima kasih banyak waktunya Pak kami akan menyampaikan screen untuk siapan kami dalam penyiapan infrastruktur mohon izin Pak share Pak baik Pak baik Bapak Ibu selamat pagi salam sejahtera untuk kita terkait dengan kesiapan infrastruktur Pak kami menyiapkan kesiapan infrastruktur di circuit Mandarika yaitu jaringan akses last mailnya sudah kita siapkan baik itu jaringan fiberoptik FO maupun wifi sedangkan perkuat jaringan mobile optimalisasi jaringan 4G dan 5G Pak juga 4G showcase jadi harapan kami dengan jaringan tulang punggung backbone ini akan memberikan dampak yang kuat apa yang dikhawatirkan yang terjadi di negara lain Indonesia khususnya komis seluruh ISP dapat bergerak bersama karena kita menyiapkan face broadband 134 titik face broadband berbasis fiberoptik dengan sebarang distribution point ODP dengan topologi jaringan yang diharapkan kapasitas akses internet melalui wifi dengan kisaran 20-1000 MPBS Pak kemudian kita juga kesiapan infrastruktur di Mandalika jaringan telah punggung backbone ini jalur utama yaitu sistem komunikasi kabel laut dari jember dan pasar dukungan jember dan pasar dengan kabel sistem JDS sistem komunikasi atau SKSO matan rungkut dengan kapasitas 200 giga kemudian jelortif juga kita siapkan SKL Mataram kapasitas kabel sistem dan SKL Makasar juga membantu kendari juga dan mau mere kapasitas 30G dan juga dengan SKS SO Taram Bima kapasitas 110G Kabupaten SKS Bali juga dan Lombok Balom JDS Mataram dan Mandalika dan Bali dengan 200 4G mungkin dengan adanya kapasitas yang ada ini akan memberikan kekuatan untuk bisa jaringan yang cukup besar sehingga apa yang kita harapkan bisa berjalan dengan baik di sini juga persetujuan izin radio untuk ISP PIPTA Frequency Radio 401 dan 420 ini yang sudah kita berikan kepada teman-teman komunitas operasional Seriput Mandalika dan Indonesia Tourist Development atau ATDC selaku penguasaan dengan menggunakan teknologi radio yang 450 dengan 400 giga heads juga kita gunakan untuk komunitas internal di sembilan tim pebalapan yang dikasihkan dengan Dorna selaku penelenggara motor GP baik berupa handset radio maupun anti-talking radio 3,5 giga dan 26 giga heads mendukung 4G juga Pak jadi pengalaman dan kita juga akan membuka pengalaman 5G bagi pengunjung motor GP yaitu 5G experience dan 5G focus jadi ini adalah tempat kita bagaimana teman-teman dari LKT dan XL di kolaborasi dimana pada saat ini kita menggunakan teman-teman dari Telkom sehingga ini akan memberikan pengunjung dapat menikmati layanan 5G dan memastikan smartphone yang digunakan mendukung 5G di pita frekuensi 2,1 GHz N1 dan 3,5 GHz band N77 atau N7 SIM card sudah upgrade menjadi U-SIM ini akan kita lakukan semua kemudian untuk isu strategis Mandalika dengan MotoGP untuk komunikasi publik yang kita lakukan dengan rahasia tunggal yang kita sampaikan kuncinya sudah kita semua yaitu siapa infrastruktur sekurit Mandalika transportasi dan akomodasi aspek kesehatan aspek penguatan ekonomi aspek keamanan keterlibatan masyarakat Alhamdulillah saat ini kalau berkait dengan transportasi dan akomodasi saya juga sudah baca di Instagram Bapak kamar-kamar tetap tersedia dan utama adalah tiket tadi sudah ada teman-teman dari perhubungan mungkin hari ini kita angkat bersama-sama kemudian kita menguatkan ekonomi penyelenggara MotoGP tahun 2022 di Mandalika dengan meningkatkan ekonomi bersama terutama perekonomian dan masyarakat sekitar di Mandalika Nusa Tenggara Barat data yang kita lihat saat ini adalah destinasi wisata Mandalika dan sekitarnya wisata alam wisata air kuliner dan wisata belanja mudah-mudahan MKM bisa bergerak bersama dengan kita pesona sirkuit Mandalika yang sangat hebat kemudian kawasan ekonomi khusus super prioritas dan data lain yang relevan dalam kekuatan ekonomi kita akan melihat pertumbuhan ekonomi daerah sekitar investasi reaksi ekonomi nasional dan lokal program community development dan data lainnya relevan kita akan melakukan strategi komunikasi itu para event sudah kita lakukan Pak di WSBS sampai dengan pramusim kemarin kemudian kita akan melaksanakan event yang ini yang akan kita lakukan bersama-sama dengan lokal dan nasional media cetak lokal dan nasional radio lokal dan nasional media TV nasional media internasional media sosial kanal website mikroset email dan yang lainnya mudah-mudahan kita tagar-tagar yang kita lakukan menjadi tagar-tagar nomor satu khusus untuk kita program MotoG ini kemudian pasca event juga kita akan melakukan analisa monitoring analisa program media publikasi dan media dan saya berharap Bapak mudah-mudahan tim Dorna dan tim media center Indonesia ini bisa bersatu sehingga menyuarakan hal-hal yang sangat positif untuk kita menggerakkan suara-suara yang baik untuk Indonesia sehingga apapun kurangnya di dalam berita-berita yang ada kita bisa menyatukan narasi tunggal untuk kita bersama mungkin itu saja Bapak yang dapat kami sampaikan terima kasih wabillahi tukedaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan karena keterbatasan waktu saya sudah dapat masukkan dari Pak Taufan Rahmadi terima kasih ketua komunitas ayam taliwang dan kecing kampung dan juga dari sulsel yang menginginkan Pak Andri bulu tambahan untuk penerbangan 160 selanjutnya dari Pak Brigjen Suhendri berkaitan dengan PAMOFIT kesiapannya terima kasih Pak Mofit dan teman-teman Mbak Harkam dan juga dari IMI yang menunggu konformasi terakhir Pak Edisa Putra dari FIM oleh karena keterbatasan waktu sekaligus jika ada masukan lagi tentang penyiapan ini mohon langsung kepada kami koordinasi mungkin dari Garuda PHR Asita Astindo dan sebelum Pak Hadi menutup saya mungkin memberi kesimpulan pertama bahwa KL ITDC MGPA dan seluruh stakeholders memastikan persiapan dan pelaksanaan bidang-bidang yang menjadi tanggung jawabnya tadi kita dengar komprehensif dari Pak Hadi mohon secara seksama dan penuh kehatian-hatian sehingga penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2022 ini berjalan lancar sukses amin dan berdampak positif pada perekonomian masyarakat mendongkrak pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya di NTB sebagai penutup racing racing pamungkas ini edisi 12 merupakan racing terakhir saya ucapkan terima kasih kita memulai 12 minggu yang lalu dan hari ini kita akhiri kerja keras kita tentunya dengan doa tadi doa sudah disampaikan oleh Bapak Habib Tito Maulana jadi mudah-mudahan kita lengkapi kerja keras kita dengan doa dan mudah-mudahan kerja keras kita membuahkan hasil yang maksimal dan menjadi amal ibadah yang baik amin amin ya Rambut terima kasih kepada Bapak Ibu semua saya akhiri dengan pantun ke toko bangunan membeli gembok terima kasih Bapak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang sangat kami hormati persiapan gelaran MotoGP sudah lebih 95 persen enam arahan Bapak Presiden dalam ratas 26 November tahun 2021 sudah terrealisasi artinya Indonesia siap melaksanakan gelaran MotoGP seri Pertamina Grand Prix of Indonesia mari kita terus bekerja diiringi doa untuk sukses besar MotoGP 2020 di Mandalika terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih Pak semuanya Adi Menteri oh yaudah amin sukses salam kenal Pak Adi sorry Pak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati